Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Kombas Ahmad Ramadan, mengatakan polisi telah menangkap Dr. Lois Owin yang ramai diperbincangkan karena tidak percaya COVID-19. Ramadan menyatakan penangkapan dilakukan pada Minggu 11 Juli 2021. Dr. Lois dibukuk unit cyberkrim sus PMJ sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun Ramadan belum bisa menjelaskan secara detail soal pasal undang-undang yang disangkakan kepada Dr. Lois. Terkait pandangan dan sikap Dr. Lois yang tak percaya COVID-19, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia atau MKEKID telah melayangkan panggilan. Namun dalam penelusuran awal, IDI menyatakan bahwa keanggotaan Dr. Lois sudah lama kadaluarsa di IDI. Sebelumnya diberitakan nama Dr. Lois belakangan jadi perbincangan gara-gara unggahannya yang tidak percaya COVID-19. Dalam sebuah acara talk show, Dr. Lois juga meyakini pasien-pasien yang meninggal dunia di rumah sakit bukanlah disebabkan karena virus corona, melainkan karena adanya interaksi obat yang berlebihan. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI pun telah menegaskan Dr. Lois Owin sudah tidak terdaftar dalam keanggotaan IDI. KALENKAN KEDOKATAN IDI KALENKAN KEDOKATAN IDI KALENKAN KEDOKATAN IDI Dokter Louis, Ibu dokter lulusan mana? Saya dulu lulusan FKUK. Gimana? FKUK. Anda praktis, sudah lulus, Anda praktis sebagai dokter atau panjang komentator? Jadi gini pak, setelah saya menyelesaikan pendidikan kedokteran. Dokter, dokter Louis suaranya boleh kencang dikit. Oh iya. Ya. Nah, pakai kencang dikit. Jadi gini pak, ada suatu ilmu baru namanya ilmu anti aging hormon. Ya. Nah itu saya dulu belajarnya itu di Malaysia. Jadi Anda praktis kedokteran tidak terhadap mengobati orang? Enggak. Tidak? Bukan. Beda prinsip pak, konvensional sama ilmu anti aging hormon. Jadi praktisnya apa gitu loh? Praktisnya itu tidak mengobatin pasien langsung dengan prinsip yang sama seperti konvensional. Yang intinya semua, dia hampir tidak setuju. Bukan hampir lagi pak, tidak setuju. Ya. Tidak setuju atas semua teori mengenai Corona. Pertanyaan pertama kalau ibu saya tanya. Ibu saya pakai dokter, percaya gak ada Corona? Enggak. Enggak percaya pak. Berakhir satu, buang masker, kumpulin tuh bakar semua. Terus yang kedua pak, kumpulkan semua alat-alat setan itu. Pakar, maka pandemi besok akan berakhir. Kalau pak, memangnya dari dulu gak ada yang namanya sakit demam, batuk, filek itu kan biasa. Biasa. Orang sakit apa aja biasa pak. Biasa. Dia kan tergantung imunitas. Cuma sekarang ditakut-takutin, dilebih-lebihkan. Nah orang sakit dicek hasilnya positif. Lalu kemudian dikasih obat yang kontraindikasi berat. Bergejala. Bapak percaya virus gak tadi sebelum ini? Saya sih, saya jujur aja dok, saya percaya virus. Tapi saya gak percaya dia yang membunuh. Enggak percaya saya. Jadi kalau memang percaya dengan prinsip virus, ya gak apa-apa. Karena kan gini, virus itu kalau menurut teorinya dokter Terawan di awal pandemi. Teori kedokteran, virus itu sifatnya safe limiting disease. Nah makanya kalau di buku kedokteran paru, ya. Kedokteran paru. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.